Orang jarang berhasil dalam hal apapun, kecuali mereka mendapat kesenangan dalam mengerjakannya. Dan Anda harus senang ketika berjumpa dengan orang-orang kalau Anda mengharapkan mereka senang bertemu dengan Anda. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People Ola Del Carnegie Bagian kedua Enam cara untuk membuat orang lain menyukai Anda Bab kedua Cara sederhana untuk membuat kesan pertama yang baik Part kedua Pimpinan Dewan Direktur dari salah satu perusahaan karet terbesar di Amerika menyampaikan pada saya bahwa berdasarkan penelitiannya, Orang jarang berhasil dalam hal apapun, kecuali mereka mendapat kesenangan dalam mengerjakannya. Pemimpin industri ini tidak menaruh banyak keyakinan dalam pepatah lama yang mengatakan bahwa hanya kerja keras yang merupakan kunci ajaib yang mampu membuka pintu untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Saya sudah kenal orang-orang yang berhasil karena mereka senang dan menikmati dalam menjalankan bisnis mereka. Belakangan, saya juga melihat orang-orang itu berubah ketika kesenangan menjadi pekerjaan. Lalu bisnis mulai jadi tidak menyenangkan. Mereka kehilangan semua rasa senang di dalamnya dan mereka gagal. Anda harus senang ketika berjumpa dengan orang-orang kalau Anda mengharapkan mereka senang bertemu dengan Anda. Saya sudah meminta ribuan orang bisnis untuk tersenyum pada seseorang setiap jamnya hari itu selama seminggu. Kemudian hadir dalam kelas dan menyampaikan hasilnya. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat. Inilah surat dari William B. Stenhart, seorang pialang saham New York. Kasusnya tidak berdiri sendiri. Sebenarnya ini merupakan tipikal dari ratusan kasus. Saya sudah berumah tangga selama lebih dari 18 tahun, katanya. Dan selama waktu itu saya jarang sekali tersenyum pada istri saya atau berbicara dua lusin kata padanya. Mulai dari saya bangun sampai saya siap berangkat untuk bisnis. Saya adalah salah satu penggerutu terburuk yang pernah berjalan di Broadway. Ketika Anda meminta saya untuk berbicara tentang pengalaman saya sendiri dengan senyuman, saya pikir saya akan mencobanya selama seminggu. Maka esok paginya, saat saya mengisi rambut, saya memandang wajah saya yang nguram di cermin dan berkata pada diri saya, Bill, kamu akan menghapus kesuraman milikmu hari ini. Kamu akan tersenyum dan kamu akan memulainya saat ini. Begitu saya duduk bersantap pagi, saya menyapa istri saya dengan selamat pagi sayang, dan tersenyum ketika mengucapkannya. Anda memberingatkan saya bahwa istri saya mungkin tercengang. Nah, Anda meremehkan reaksinya. Dia kebingungan. Dia sangat terkejut. Saya sampaikan padanya bahwa untuk selanjutnya, dia bisa mengharapkan sikap ini sebagai peristiwa tetap, dan saya terus melakukannya setiap pagi. Perubahan sikap saya ini membawa lebih banyak kebahagiaan dalam rumah kami dalam dua bulan sejak saya memulainya dibandingkan tahun lalu. Begitu saya berangkat ke kantor, saya menyapa operator lift di apartemen kami dengan selamat pagi, dan seolah senyum. Saya menyapa penjaga pintu dengan senyuman. Saya tersenyum pada kasir yang berada di kios jalan saat saya minta uang kembalian. Saat saya berdiri di lantai bursa saham, saya tersenyum pada orang-orang yang hingga kini belum pernah melihat saya tersenyum. Saya segera menjadi tahu bahwa setiap orang akan membalas senyum saya. Saya memperlakukan mereka yang datang pada saya membawa keluhan dan masalah dengan sikap riang. Saya tersenyum saat saya mendengarkan mereka, dan saya jadi tahu bahwa ternyata jalan keluarnya dicapai dengan lebih mudah. Saya jadi tahu bahwa senyum telah memberi saya dolar, dolar yang banyak setiap hari. Saya berbagi kantor dengan seorang pialang lain. Salah satu dari pegawainya adalah seorang anak muda yang menyenangkan, dan saya sangat senang dengan hasil yang saya peroleh dari filsafat saya yang baru dalam hubungan manusia. Filsafat ini saya sampaikan padanya baru-baru ini. Kemudian dia mengakui bahwa pada saat pertama kali saya datang untuk berbagi kantor dengan perusahaannya, dia melihat saya sebagai seorang penggerutu yang parah. Dan hanya baru-baru ini saja dia mengubah pendapatnya tentang saya. Dia bilang, saya benar-benar manusia apabila saya tersenyum. Saya juga sudah menghilangkan kritik dari sistem saya. Saya sekarang memberi penghargaan dan pujian, bukannya cercaan. Saya sudah berhenti bicara tentang apa yang saya inginkan. Saya sekarang berusaha melihat sudut pandang orang lain, dan semua ini telah mengubah kehidupan saya secara revolusioner. Saya kini seorang lelaki yang berbeda total. Seorang lelaki yang lebih bahagia. Lelaki yang lebih kaya. Lebih kaya dalam persahabatan dan kebahagiaan. Hal-hal yang sebenarnya membawa banyak kebahagiaan. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian kedua, bab kedua, part yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.